Halo teman-teman, bersama lagi dengan saya, Endah Laborin Stikas Laboraja Semarang. Di tutorial sederhana kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengecekan golongan darah menggunakan reagen tersebut. Jadi, di dalam tutorial ini, dalam satu paket reagen itu terdapat reagen anti-A, reagen anti-B, reagen anti-B, dan reagen anti-D. Yang ini, untuk D ini khusus untuk uji resus. Jadi, caranya adalah dengan mengambil darah pasien, lalu menetaskan pada kertas tersebut. Masing-masing diberikan satu tetes-satu tetes darah, lalu di sini sudah ada tulisan anti-A, B, AB, dan RH. Makanya kita tinggal menetaskan saja pada darah tersebut. Misalnya, pada anti-A, ditetaskan dengan reagen anti-A. Pada kolom anti-B, ditetaskan dengan reagen anti-B. Pada kolom anti-AB, ditetaskan reagen anti-AB, dan anti-RH-nya ditetaskan oleh reagen resus. Lalu, untuk mengecek apakah kita memiliki golongan darah tertentu, adalah dengan cara menggabungkan darah dengan reagen tersebut. Jika darah kita menggumpal, artinya itu adalah positif. Misalnya, pada anti-B, darah tersebut bereaksi dengan reagen B dan menghasilkan gumpalan, maka kita bisa disebut dengan memiliki golongan darah B. Dan lebih dikuatkan dengan pengujian pada anti-AB. Jika pada B ini biasanya positif, maka pada anti-AB juga akan mengalami hal yang sama positif, sama-sama menggumpal. Jadi, gumpalan itu menandakan bahwa teman-teman semua memiliki golongan darah tersebut. Maka, dari usia ini dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut memiliki golongan darah B, karena memiliki gumpalan pada anti-B dan gumpalan pada anti-AB. Lalu, untuk resusnya, jika terjadi gumpalan, maka resus teman-teman artinya adalah negatif. Dan jika tidak terdapat gumpalan, maka resusnya darah teman-teman artinya adalah positif. Resus itu menandakan bahwa pada darah teman-teman mengandung protein, suatu protein tertentu. Jadi, pada pasien kali ini, darah ini tidak menggumpal ya teman-teman. Jadi, pasien ini memiliki resus positif. Jadi, golongan darahnya adalah B dan resusnya positif. Berikut penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.